Salam, selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Limbong, salah satu pelayan Sabda Tuhan di paruki kita, Santo Yosef Pandan. Bapak Ibu Saudara Terkasih, pada saat ini kita akan berbicara tentang kehidupan yang berasal dari kasih Allah. Bapak, tidak terasa kita telah memasuki Minggu Prapaska yang kelima. Kita tahu Minggu Prapaska ini, kita sibuk juga dengan masa tobat, masa puasa, masa retret agung, dan juga mungkin saat ini kita dalam masa-masa sulit dengan adanya wabah penyakit COVID-19 sekarang. Bapak Ibu Saudara Saudara Terkasih, mati secara rohani sering digambarkan dengan berbagai penyakit-penyakit sosial. Apakah itu sikap malas, sikap cuek, apatis, bersikap otoriter, atau mungkin rasa takut yang berlebihan. Apalagi saat ini mungkin kita sedang dalam susana kegalutan, rasa takut. Kadang-kadang kita kurang beriman kepada Tuhan. Setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Yang penting sebenarnya adalah kita harus punya sesuatu sikap yang bijak dan peka untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara Terkasih, Injil hari ini bagaimana dikisahkan tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Kita tahu Lazarus itu adalah saudara dari Marta dan Maria yang sudah empat hari mati, bahkan dia telah berada di kubur. Karena berkat kasih Allah, Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Yesus mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Itu berarti bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, Yesus adalah kekuatan, Yesus adalah pelindung kita, dan mampu mengubah seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara Saudara Terkasih, Rasul Paulus juga mengatakan dalam suratnya kepada cemaat di Roma, siapa yang menyandarkan hidupnya kepada duniawi, dia merupakan keinginan daging. Tapi mereka yang mengandalkan kekuatan roh, mereka hidup dalam kebenaran. Dalam kehidupan kita, sering kita terikat oleh keinginan-keinginan duniawi kita. Ketika itu terjadi, maka sebenarnya kita juga mati seperti Lazarus. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara Terkasih, hari ini Yesus telah datang, Yesus telah melawat kita melalui sabdanya. Kita harus menerima Yesus dengan hati yang terbuka. Dengan sikap apa Bapak Ibu Saudara Terkasih? Sikap tobat, bersolider, peduli kepada orang lain, dan peka terhadap situasi yang sedang terjadi. Kita harus saling menolong, kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain, agar segala persoalan-persoalan kita bisa teratasi. Kita harus bangkit dari keterbukan kita. Pada masa Prak Pasca ini adalah masa yang paling tepat untuk menerima sesama kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara Terkasih telah menyaksikan rendungan ini. Saksikan rendungan-rendungan berikutnya di episode yang lain, bersama dengan para pastor, para biara merawati, dan pilihan sabda Tuhan. Dan yang pasti, Komsos Paroki, Oke, is the best. Salam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton